Assalamualaikum dulur Jumpa lagi dengan Arjan Channel Salam duluran, salam kecon Gimana dulur kabarnya hari ini Semoga tetap diberi kesehatan Dijaukan dari segala musibah Dan dilimpahkan banyak reju Dan yang paling penting Stop kopi aman ya lho Di kesempatan kali ini Saya ingin berbagi tips Bagaimana Cara saya menekan biaya Pakan Ternak murah batu Karena tidak dipungkiri Dalam dunia penangkaran murah batu Biaya operasional Khususnya untuk pakan Sangat lumayan mahal Apalagi kalau kita Beternaknya di sekala menengah Dalam arti Ya ada beberapa kandang Kalau milik saya ada Yang disini ada empat kandang Dan yang di luar ada enam Berarti total sepuluh kandang Kalau kandang itu Satu kilo lebih Kalau kita tidak pandai-pandai Bagaimana kita menekan biaya Pakan Sangat Repot ya lho Ini gak usah panjang lebar Trik saya Bagaimana saya menekan biaya Pakan khususnya Ini khusus jangri lho Karena jangri kan Sebagai pakan utama Ternak murah batu Tepat di belakang ini Di belakang sini Saya Untuk Jangri Saya Ternak sendiri Saya ternak sendiri Saya beli telur Dan saya tetapkan Seperti ini contohnya Dan yang kebetulan Yang dua plong Ini tempat jangri Sudah habis Sudah habis Masih terpisah Sistemnya Kita ternak jantungnya Itu berputar Berputar terus Jadi Kalau Tempat pertama Habis Bindah kotak kedua Dan kotak ketiga Dan seterusnya Itu berputar terus Jadi ya Sangat Sangat Apa Sangat Membantu Sangat membantu Sekali untuk Untuk Kebutuhan Pakan harian saya Dan khusus hari ini Saya akan memberi tips Bagaimana Proses Proses Dari mulai Telur Sampai Penetasan Khususnya jangri Kita tidak bicara Tentang Murai batu Dulu Kita bicara Tentang Bagaimana Kita Ternak jangri Untuk Menekan biaya Pakan Murai Ternak murai batu Dan sebelum Kita lanjut Bagaimana Proses penetasannya Seperti biasa Yang baru bergabung Dengan Argon Channel Jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Agar tidak Ketinggalan Video-video terbaru Dari Argon Channel Sep Oke Langsung saja Kita Ikuti Tahap Baik tahap Bagaimana Proses Cara Menetaskan Telur jangri Oke Langsung saja Pertama Kita Kita Lapisi Dengan Kain Seperti ini Lalu Kita Siapkan Medianya Loh Media Kita Menggunakan Serbuk Bergaji Seperti ini Serbuk Bergaji Halus Seperti ini Nanti Ini Untuk Media Penetasan Dan Tidak Ketinggalan Ini Ini Telur jangri Nyalur Ini Satu On Telur jangri Nanti Kita Buat Untuk Satu Kotak Yang Tadi Oke Langsung Saja Saja Kita Persiapan Bagaimana Prosesnya Dan Terakhir Semprotan Burung Kita Setting Halus Halus Langkah pertama Kita Masukkan Media Telur Terakhir Lalu Langkah kedua Kita Masukkan Telur Jangri Seperti ini Kita Pejar Terata Seperti ini Lalu Kita Semprot Halus Dengan Air Seperti ini Tujuannya Apa Agar Telur Jangri Ini Lembab Ingat Loh Proses Penyemprotannya Jangan Terlalu Basah Cukup Kita Semprot Halus Seperti ini Cukup Intinya Dibikin Lembab Loh Lalu Kita Tutup Lagi Dengan Media Seperti ini Lalu Seperti Proses Tadi Kita Ambil Telur Kita Taburkan Seperti ini Lalu Kita Semprot Lagi Dengan Air Seperti ini Lalu Kita Tutup Lagi Dengan Media Seperti ini Mudah Ya Loh Kita Semprot Air Lagi Seperti ini Ingat Nyemprot Jangan Terlalu Basah Loh Cukup Disemprot Halus Seperti ini Di atasnya Nanti Dia Airnya Kering Lalu Kita Tutup Pakai Kain Kita Tutup Pakai Kain Seperti ini Dan ini Selama Proses Seperti ini Kurang Lebih Biasanya 5 Sampai 1 Minggu Lah Paling Lampat Sudah Mulai Menetas Dan Setiap Hari Kita Kontrol Kita Kontrol Kadar Kelembapannya Kalau Kelihatan Kering Kita Semprot Kalau Terlalu Basah Kita Buka Kita Angin Angin Intinya Jangan Terlalu Basah Dan Jangan Terlalu Kering Kita Bikin Selembab Lembab Dan Itu Kita Tunggu 5 Sampai 1 Minggu Telur Ini Sudah Meletas Dan Ini Kita Masukkan Di Buk Yang Kosong Tadi Cukup Sampai Disini Tips Dari Saya Cara Meletaskan Telur Cangkrik Semoga Bermanfaat Dan Tetap Semangat Jumpalah Kedip-kedip Bukesnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Keduluran Salam Kisah Mania